Secara pribadi, ya secara pribadi nih saya, sebagai Kang Raga, sebagai praktisi, spiritual dan supernatural, saya berani menantang loh ya. Berani menantang, menantang seluruh pakar medis, ya, pakar medis, pakar kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ayo, kita adu ilmu, ya, adu ilmu, saya membawa ilmu magis, ya, akar medis, pakar kesehatan membawa ilmu medis, kita adu, kita adu, ya, siapa yang paling cepat menyembuhkan COVID-19 ini, gitu. Salam, sekalas salam, jumpa lagi dengan saya, Nimas Giri Larasati, beserta beliau, Kang Raga, kabarnya sehat ya, Kang Raga, ya. Alhamdulillah, sekalas. Kang Raga, pada siang hari ini kita mau membahas tentang COVID-19, Kang Raga. Sekarang. Baik, kita mulai saja, lalu perbincangan kita kepada beliau, dengan Kang Raga, pakar spiritual dan supernatural, kita berbincang mengenai virus Corona. Baik, Kang Raga, saya mau bertanya sesuatu hal. Kang Raga, sebagaimana kita ketahui dari berbagai media online, bahwa virus Corona, dengan penyakitnya yang disebut COVID-19, ya, sampai detik ini, ya, sampai detik ini, bahkan di beberapa daerah dan beberapa negara cenderung mengalami peningkatan. Jadi jumlah yang positif itu semakin hari kok semakin bertambah, semakin tinggi, gitu loh, Kang Raga. Gimana menurutkan Raga ini, seperti ini? Ya, dari pandangan kami, secara spiritual dan supernatural, virus Corona ini memang mengalami satu peningkatan level. Betul. Peningkatan level. Peningkatan level dalam hal ini berbagai power kekuatannya, ya, bahkan kekuatannya, ini lebih strong. Betul. Lebih strong. Mungkin kalau dalam bahasa medisinya ini sebut sebagai permutasi, ya. Jadi virus Corona ini mengalami beberapa kali mutasi, kebangan kali, bahkan ratusan kali mutasi. Oh, gitu. Oh, gitu, gitu. Ya, kita mengalami mutasi. Karena dengan mutasinya ini, ada satu penambahan biaya. Wow. Jadi lebih kuat begitu? Lebih kuat, lebih strong. Bahkan lebih sulit untuk dideteksi. Ya, karena yang namanya peningkatan level ini, ya, kalau dari kacamata spiritual, melihatnya seperti dalam satu keprajuritan, gitu ya, sebagai pasukan untuk prajurit, di mana sebelumnya mungkin levelnya setingkat dengan seharusnya. Sekarang lebih tinggi? Sekarang lebih tinggi lagi. Wow. Lieutenant, gitu ya. Lieutenant. Yang otomatis disini kan powernya lebih kuat, loh. Iya, iya, betul, betul lah. Kekuasanya lebih kuat, kekuatannya lebih jasa. Betul, betul. Lebih kuatannya dengan yang level di bawahnya, yaitu sersan. Yaitu secara medis mungkin ya yang disebut dengan mutasi. Di mana saya juga simpat membaca suatu berita, kemudian suatu petayangan, ada mutasi, ya, mutasi dari binatang ke binatang awal. Tangan ke binatang. Oh, aja belum begitu. Oh, oh, dari binatang ke manusia. Ini antar manusia, ya. Antar manusia yang keluarannya. Antar manusia yang keluarannya. Di mana manusia atau masyarakat secara umum, ya, masyarakat dunia ini kan juga melakukan satu upaya pembasmian, ya. Betul, betul. Upaya pembasmian, ya, namanya sifat dari virus ataupun penyakit yang lainnya, saya rasa masyarakat juga sudah paham, ya. Betul, betul. Di mana kalau dibasmi, kalau tidak secara kumpas, sampai akarnya, sampai bersih, maka sifat virus itu sendiri menjadi kebar. Jadi makin kuat, gitu. Makin kuat, ya. Jadi virus itu sendiri pun yang mengalami satu peningkatan dari peningkatan gaya, peningkatan power, yang lebih kuat, lebih strong. Nah, ini saya melihat ada yang namanya, ini awalnya kan disebut dengan SARS-CoV-2, ya. Oh, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, ini saya melihat disitu ada muncul nama B614DG. Tidak tahu nama apa, ya. Itu nama satu mutasi. Mutasi, secara medis mungkin, ya. Mutasi jenis corona. Baik, baik. Di mana B614DG ini, ini lebih luar biasa. Lebih strong, ya. Lebih strong dari sebelumnya. Jadi memang untuk tingkat levelnya, yang kita bilang ke-level atau keganasannya, kalau saat ini, saat dibilang strong, ganas, gitu ya. Ganas, ganas. Lebih sulit untuk dideteksi. Jadi kalau kemarin itu, sebelum-sebelumnya itu kan gejalanya kelihatan. Nah, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tanpa ada gejala, tiba-tiba langsung, oh, malam, gitu kan. Itu banyak sekali seperti itu. Tapi ya tidak terdeteksi. Nah, di sini kan ada satu peningkatan, kalau dibilang skill ya, kalau secara manusia mungkin sebut keahlian. Keahlian untuk menyembunyikan jatuh diri lah. Pintar ya, dia. Pintar, lebih pandai. Misik virus ini. Ya, bagaimanapun kan virus ini juga mahluk, gitu. Itu kan masyarakat juga, ya. Kalau kami itu memandangnya itu sebagai masyarakat juga. Masyarakat dalam bentuk mikro, mikrokosmik, ya. Masyarakat dalam bentuk mikrokosmik, ya. Dimana mereka juga mempunyai satu kerajaan, juga istilahnya pemerintahan lah. Kalau dalam satu negara. Sama, sama. Sama dalam kehidupan masyarakat, manusia itu sama juga. Ada peningkatan-peningkatan. Nah, kalau terus bermutasi dan terus meningkat levelnya, berarti virus corona ini agak benar ya, kadang-kadang ada ya? Ya, ada dong. Ada. Virusnya rilas ada. Perindah di masyarakat yang udah mulai gak percaya hidungannya konspirasi atau seperti apa. Nah, dengan kejadian ini seperti apa? Kan, kadang-kadang menikah penyakit dan pemandangnya. Mungkin awalnya bisa jadi. Itu merupakan rekayasa genetika. Rekayasa dari virus SARS-CoV-2 ini mungkin terus direkayasa oleh mereka yang ahli, ya. Dalam bidang biologi, genetika, ya. Ya, ahli mungkin bisa lah. Ahli bisa melakukan satu rekayasa genetika tadi. Ini salah prediksi ya, dia bilang. Ya, ahli mungkin bisa seperti itu. Ma yang jelas, ya. Ada itu ya? Ada, virus itu ada. Ada dan makin menggana sepuluh saat ini. Nah, untuk penularannya itu direkayasa atau tidak. Kita gak tahu ya. Kau aklam. Oh, malam ya. Kita gak tahu ya. Yang jelas itu terus berkembang. Terus bermutasi menjadi lebih dasar lagi. Lebih kuat lagi. Mas pada berarti ya. Mas pada jangan-jangan dianggap remeh. Gitu ya. Baik-baik, kangeraga. Kangeraga. Dan bagaimana dengan obat-obatan yang diproduksi oleh pakan medis? Sampai sekarang ini masih uji teh. Sana-sini sedangkan kita semakin cemas. Karena pertambahan. Ya, itulah. Ya, jadi obat-obatan yang diproduksi oleh pakan medis atau pakan medis. Ya, apapun sebutannya. Baik itu profesor, dokter, apapun. Nah, yang alih-alih di bidang obat-obatan atau obat-obatan. Jelas untuk risetnya. Ini kan acuannya pada virus yang sebelumnya. Ya, betul. Sebelum mengalami satu mutasi. Nah, riset sebelumnya itu. Kemudian obat-obatan yang diproduksi pun untuk virus yang dengan level yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang level sebelumnya. Yang sebelum ini mengganas ya? Ya, sebelum mengganas. Sebelum mengalami peningkatan level atau mutasi. Ya, jelas sendiri nanti obat-obatan ini pun tidak efektif. Karena virus ini terus melakukan satu mutasi. Mutasi yang terus. Mutasi yang kalau kami melihatnya ini ada peningkatan level. Saya sebutkan kalau dalam prajuritan ini. Ya, ini akan terus mengalami peningkatan. Jadi dari sersan menjadi landmark. Dan ini para pakar atau para profesor ini seperti, bahkan kita seperti berperan dengan batu tapi agak gitu kan. Ya, karena memang secara artinya dengan mata pelanjang ini kan tidak bisa diri. Nah, makanya bingung ya. Ini bagaimana ini baru di level yang sifatnya level saya sebutkan tadi. Kalau dalam prajuritan ini levelnya lep-6 ya. Masih bisa bertambah dong. Masih meningkat. Ya, masih terus meningkat sampai kejendral mungkin ya. Kayaknya juga pusing kita. Terus semakin sulit gitu. Semakin sulit untuk dideteksi. Karena keadaian dari virus ini semakin mencuri, semakin jauh. Makin pinter, ya. Menyebutikan jadi tiri itu. Makanya kalau negara atau para medis ya, pakar-pakar kesehatan tidak mengantisipasinya dengan satu obat-obatan yang jauh lebih canggih dan virusnya, ya akan tercuma. Ya, baik-baik. Ya, iya, iya. Pak Raga, ini kan memang pemerintah ya sudah berupaya untuk menanganinya obatnya atau vaksinnya ya, Pak Raga. Tapi kan sampai sekarang kan belum ya, masih cita-cita, sedangkan kita juga panik seperti ini. Pak Raga, menurut Pak Raga, solusi, Pak Raga. Solusi untuk menuntaskan virus Corona ini apa? Kita butuh solusi, Pak Raga. Ya, sebetulnya kalau kami, ya dari Dapa, Sintai Uka Krisis, Sebuah Dikwal, dan Supranatural. Ya, kami melihatnya ini adalah suatu krisis, krisis keyakinan. Seperti yang sudah Pak Raga sampaikan itu. Krisis keyakinan yang saat ini meladak seluruh masyarakat. Krisis keyakinan. Rasa percaya diri masyarakat, kita gak usah bicara kepada Tuhan atau menjawab. Rasa percaya diri masyarakat itu hilang, takut, cemas, hanya gara-gara yang sebetulnya, ini kan permasalahannya sangat kecil ya, sebetulnya. Ya, memang virus aja kecil, bahkan tidak terlihat. Ini bisa disebut sebagai permasalahan yang kecil. Jika kita memiliki keyakinan yang tinggi. Ya, apalagi buat masyarakat yang mengaku, memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Karena masyarakat juga mengetahui bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, kalau meyakini itu, meyakini itu, kenapa mesti takut dengan virus? Kan ada kekuatan ilahi ropi dalam dirinya, kenapa takut? Jadi, saya katakan ini adalah krisis, krisis keyakinan atau krisis keimanan gitu loh. Nah, seharusnya untuk penahanan dari virus ini, COVID-19 ini, bukan hanya secara teknis, medis aja gitu. Tapi secara spiritualnya gitu. Itu juga perlu dibangun, perlu ditingkatkan gitu loh. Agar kepercaya dirian, keyakinan kepada diri, keyakinan kepada Tuhannya, ini meningkat sih. Jadi, tidak takut dengan adanya virus-virus ini. Itu dasar-dasar utamanya harus seperti itu. Harus seperti itu. Ini akan menjadi imun. Menjadi imun atau kekebalan yang akan sangat luar biasa bagi setiap manusia itu dengan keakun. Percuma dengan obat-obatannya mahal sekalipun, yang dikatakan mungkin obat-obatannya manjung jarak luar biasa, tapi kalau keyakinannya tipis, keyakinannya lemah, juga tidak akan membentuk sistem kekebalan. Jadi, itu yang pertama, solusi yang istilahnya dari keberadaan secara. Kalau untuk ini, penyembuhan dulu di masa kerajaan, kita kan sering baca secara. Di mana dalam satu kerajaan ada satu wabah penyakit. Biasanya pemerintahan kerajaan ini kemudian menganggapkan sayembara. Melakukan sayembara kepada siapapun masyarakat yang mampu untuk menyembuhkan dan diberikan kesempatan untuk maju. Dari berbagai disiplin ilmu. Nah, seharusnya begitu pun di negara. Itu memberikan kepada masyarakat, siapapun, yang memiliki kemampuan atau keahlian yang dididakini, mampu, merasa mampu untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini, virus corona ini, diberikan kesempatan. Negara melakukan sayembara. Nah, itu keren. Yang mampu untuk memberikan solusi, ya kan, yang diberikan satu penghargaan. Betul. Dan seperti di era kerajaan lah, seperti itu. Aku rasa masyarakat. Jangan artinya hanya dipatuh kepada apa ya. Berita bohong ya. Bukan. Artinya yang sementara ini sebagai ahli-ahli kesehatan. Akar-akar kesehatan. Baik itu, apa, profesor, doktor, atau perpakakan kepada WHO, gitu kan. Belum tentu, gitu loh. Toh yang dari artinya, obat-obat yang dari WHO, ini nggak menjamin. Nggak menjamin. Yang mana masih test-test, test-test. Nggak menjamin. Nggak menjamin kesembuhan siapa, gitu loh, ya kan. Toh nanti pada akhirnya juga pasti dikembalikan juga, ya. Sudah berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, Tapi tetap aja akhirnya kembali masalah keseluruhan dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan. Sebab bedanya kalau seperti itu, gitu loh, ya kan. Nah, daripada seperti itu diberikan kepada masyarakat. Berikan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan yang negara melakukan kesempatan. Bangsa kita juga nggak bodoh-bodoh amat, kan, Raga, ya. Iya, gitu loh. Iya, bangsa kita bangsa timur luar biasa loh. Kita membawa timur yang luar biasa. Secara pribadi, ya, secara pribadi nih saya, Sebagai Tuhan Raga, sebagai praktisi, spiritual, dan supernatural, Saya berani menantang lo, ya. Oke. Berani menantang. Bangsa ini yang sangat serius, kan? Menantang seluruh pakar medis, ya. Pakar medis, pakar kesehatan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, ya. Ayo, kita aduk ilmu. Ya, aduk ilmu. Saya membawa ilmu magis, ya. Pakar medis, pakar kesehatan membawa ilmu medis. Kita aduk. Kita aduk, ya. Siapa yang paling cepat menyembuhkan COVID-19 ini. Gitu loh, ya. Kita aduk ilmu. Membawa anak bangsa, ya. Ya, aduk ilmu, ya. Dengan satu taruhan boleh, ya. Ya, karena saya nggak punya uang, mungkin taruhannya nyawa, ya. Iya. Karena saya nggak punya harta, nggak punya uang, taruhannya nyawa. Tapi itu keren, kan, raga. Karena nggak perutkan siapapun. Tapi di sini, kan, raga. Ya, kita nggak usah bicara obat. Tapi siapa yang mampu menyembuhkan? Itu benar, kan, raga, ya. Oh, bisa. Bisa dipertaruhkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Statement saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Ayo aduk ilmu, siapa yang berani bertaruh dengan saya, ya. Umpaknya dalam satu ruangan, nih, ya. Ruangannya agak lebar, lah, ya. Mungkin 5 meter x 5 meter. Tempatkan di situ, ya. Dua pasien, ya. Dua pasien COVID-19 yang betul-betul positif, taruh dua di situ, ya. Satu, saya yang menangani. Dengan ilmu yang saya miliki, apapun obatnya nggak perlu dipertanyakan, ya, kan. Yang penting hasilnya, gitu, loh. Yang penting hasilnya. Dan satu lagi, silahkan siapa yang mewakili sebagai medis, sebagai ahli medis, tangani itu yang ada di sebelahnya, pasien satunya, gitu. Siapa yang lebih dulu, mau menurutkan. Tapi di sini butuh kejujuran. Jangan ada kecurangan, gitu, loh. Ya, kan. Jangan mentang-mentang kita dari setelahnya masyarakat kecil, kemudian dibodohi, ya. Ya, gitu, loh. Dan saatnya memang seperti itu, Bang Rangga. Kita harus diberi kesempatan, ya. Bagaimana kalau nggak diberi kesempatan, kita nggak bodoh-bodoh amat, ya, kira-kira, ya. Ya, baik. Jadi taruhannya begini. Jadi dua pasien. Dua pasien, ya. Yang sama-sama positif, COVID-19, ya. Kita sama-sama tidak menggunakan APB. Alat pelindung diri, ya, kan. Ini kan pertaruan nyawa, dong. Ini kan pertaruan nyawa, ya. Pertaruan nyawa kita. Ya, mereka ahli medis, ahli kesehatan, pentingnya tahu, dong. Bagaimana strateginya, bagaimana siasat, bagaimana siasat diri agar terlindung dari ini tanpa menggunakan APB. Mestinya tahu, dong. Mereka pakar. Betul. Pakar kesehatan, ahli, ya, kan. Seharusnya tahu. Jadi sama-sama tidak menggunakan APB. Karena pelindung diri, sama-sama ikan ubat. Itu pertaruhannya seperti itu. Kalau tidak berani pertaruhan seperti itu, saya yang seperti itu, pakar medisnya, silahkan menggunakan APB. Ya, kan. Ya, tentunya kalau menang, ya. Saya harus mendapatkan komensasi, dong. Iya, dong. Harga itu pasti, dong. Pertaruan saya nyawa. Iya, enggak. Pertaruhannya saya nyawa. Nah, sementara dari pakar medisnya, siapapun itu, ya, menggunakan alat pelindung diri, buat APB yang lengkap, silahkan, dengan obat-obat yang di miliki, secara medis, maka silahkan, ya, kan. Lengkap. Lengkap. Boleh. Tapak mati, ya. Saya kosongan. Tanpa menggunakan APB, bahkan tanpa masker. Siap. Gitu, loh. Iya, ada satu hal yang menarik buat saya, kan raga-kan raga bisa sampai seperti itu. Itu apa? Yang melatar belakang, melatar belakang ini kan raga, tidak sampai, kan raga menyampaikan hal itu, kepada masyarakat, ya, kepada pemerintah, ya, kan raga itu atas dasar apa? Dasarnya keyakinan tadi, Makanya tadi saya menyampaikan Ini krisis keyakinan Krisis keyakinan Dimana keyakinan ini Sangat mempengaruhi Imunitas kekebalan Dalam diri Dimana kalau keyakinannya kuat otomatis Sistem kekebalan dalam tubuh ini Akan kuat Itu sistem Dasar saya Yang lainnya Yang lainnya Ya jelas saya punya Punya inersi Untuk melindungi Kami juga punya Imunitas Nutrisi Cuman kalau kita bahas Masalah nutrisi Ini kan nanti jadi masalah Masalah Yang penting Itu tadi Maku menyuruhkan Dengan waktu yang relatif cepat Dan Kalau umpamanya dari saya Membara ini Atau taruhan ini Saya menang Saya diberikan kesempatan Bersama tim kami Pindahkan kami Menyelesaikan masalah COVID-19 Baik untuk negara ini Maupun untuk dunia Kan seperti itu Mungkin kak raga saya melihat Dari kak raga ini Karena saking melihatnya Masalah ini tidak selesai-selesai Apa juga ada seperti itu kak raga Ya jelas dong Kami mengalami Ya terkena dampak-dampak Dari COVID-19 COVID-19 Kita mengalami dampak Kita mau keluar ke Jakarta Bingung Pakai izin ini dan itu Kita mau pulang kampung aja Sampai terdampak Perekonomian Perekonomian Dan saya Aduh sangat terlihat Sekali Melihat masyarakat Banyak sekali masyarakat Yang Hidup di bawah Miskinan Di bawah miskin loh ya Aduh gak bisa bicara ya Saya jadi Jadi mau menetes air mata Ya ya Baik Baik Saya sudah berbincang dengan kak raga Dan mohon Untuk diberi kesempatan Kepada belionya Untuk menelesaikannya Untuk memberikan Solusi Sebagai anak bangsa Diberi kesempatan Ya Seperti yang telah disampaikan Kak raga itu Dan Sekali lagi mohon Ini untuk diperhatikan Diberi kesempatan Buat kami Menjadi sesuatu yang berharga Buat bangsa ini Buat alam ini Buat dunia Ya ini kami sederhana Sederhana Bangsa Cuma hanya melihatnya Wajib dukung Paranormal Bukan ya Bangsa kita Bangsa Nusantara itu Kedasatannya Kedasatannya justru dari Spirituannya Betul Kalau dari teknologinya Ataupun dari Perekonomiannya Dari apa-apanya Lain-lainnya Kalah 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 dengan Negara-negara lain Kalah dengan Bangsa-bangsa lain Bangsa kita itu Menang dengan Kekuatan Spiritu Balu Kekuatan jati diri Jati diri Musa Betul Yang saat ini Dipandang enteng Bahkan dipandang Sebelah mata Kan raga ya Oke kak raga Mungkin ada yang Mau disampaikan lagi Kan raga Yang lebih Lebih Menusup lah Atau lebih kena Mangga Jati raga Kalau Saya sih Inginnya Dihadakan Satu saling Baga Pada seluruh Masyarakat Diberikan Kesempatan Kesempatan Seluas-luasnya Selebar-lebarnya Bila perlu Juga Dibiayai Didanai Seperti Mereka Para medis Para pakar Kesehatan Juga Diberikan Jadi Jangan Dipilah-pilah Hanya Dasar Mungkin Suatu Perpentingan Tertentu Tapi Diberikan Kesempatan Seluas-luasnya Karena Saya juga Sangat miris Sekali ya Banyak sekali Dari rekan-rekan Yang berusaha Untuk Memberikan Satu Kontribusi Kepada Negara Ini Kemudian Dipatah Dipatahkan Dicegah Dicegah Dan Saya sangat miris Sekali Dan itu Tadi Kang Raga Yang sangat Luar biasa Saya sampai Terharu Kang Raga Menantang Istilahnya Menantang Para pakar Para Profesor Dokter Untuk Biasakan Masalah Ini Siapa Yang lebih Dulu Bisa Biasakan Masalah Ini Kang Raga Menantang Perferan Ya Jujuran Jentlemen Terasa Pengur tanggungjawab Memberikan Yang terbaik Mempersembahkan Karya Besar Bagi bangsa Ini Bukan Dasar Kepentingan Ataupun Apalagi Kerasa Kehubungan Kibat Kepentingan Kehubungan Ataupun Kehubungan Siap Bagaimana Dunia Itu Siap Luar biasa Hantulun Anuka Subhan Sangat Berbiasa Hantulun Buka Dayangan Ini Bukan hanya Didengarkan Langsung Ditindak Lanjuti Dari Seorang Anak Bangsa Yang Memberikan Konstribusinya Kepada Bangsanya Kepada Masyarakat Hantulun Anuka Subhan Sampai Jumpa Lagi Dengan Saya Dibu Isidu Yang Berikutnya Salam Segala Salam Sampai